Pemerintah Kabupaten Mawarujambi menggelar tasyakuran atas keberhasilan kafila Kabupaten Mawarujambi yang memperoleh juara satu dalam Festival Anak Soleh ke-19 tingkat Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini, PJ Bupati Mawarujambi Bahyuni Delianca juga memberikan bonus prestasi yang diraih oleh kafila Kabupaten Mawarujambi sebagai juara umum. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Mawarujambi, Senin pagi, PJ Bupati Bahyuni Delianca menghadiri dan memberikan bonus kepada peserta pemenang juara Festival Anak Soleh atau FASI ke-19 tingkat Provinsi Jambi tahun 2022. Hadir dalam kegiatan ini, Forkopimda Mawarujambi, peserta FASI dan pengurus FASI Mawarujambi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Delianca mengatakan bahwa sudah sekian tahun FASI Mawarujambi tidak mendapatkan juara umum atau tepatnya terakhir kali pada tahun 2018 lalu. Namun prestasi kembali didapatkan pada tahun 2022 ini dengan menjadi juara umum 1 FASI 19 Provinsi Jambi 2022. Sekarang di 2022, bahwa anak-anak kita, kori-kori terbaik kita, santri-santri wad kita mempersembahkan hadiah terindah untuk seluruh masyarakat. Mawarujambi yaitu juara umum FASI yang ke-19 tahun 2020. Harapannya karena tahun depan kita adalah tuan rumah, ya saya minta, iyalah itu tidak begitu, biar-biar begitu tetap ada di Kabupaten Mawarujambi, tidak berpindah ke Kabupaten lain. Saya bersama pemerintah, tadi sudah bicara, akan memberikan bantuan hibah untuk meraksanakan kegiatan di tahun 2020. Dalam kegiatan tasyakuran tersebut, Pemkap Mawarujambi juga menyerahkan bonus berupa uang tunai kepada seluruh anak-anak yang meraih juara festival FASI tersebut. Dan berharap anak-anak di Mawarujambi mampu bersaing di ajang FASI tingkat nasional.